Intro From local to global Kelaran festival musik tahunan bertajuk Now Playing Festival 2023 siap mengguncang kota Bandung selama 6 hari dimana pada gelaran kali ini lebih dari 100 musisi nasional hingga sejumlah musisi mancanegara lintas game repung siap dihadirkan untuk menyuguhkan penampilan terbaiknya guna menghibur penonton setia Now Playing Festival khususnya bagi para wargi Bandung yang haus akan hiburan Sukses dengan gelaran festival musik sebelumnya di tahun 2022 yang memecahkan rekor dengan mendatangkan lebih dari 90 ribu penonton di tahun 2023 ini Now Playing Festival akan kembali mengebrak kota Bandung dengan sesuatu yang lebih spesial dimana kali ini untuk pertama kalinya pula di kota Bandung bahkan di Indonesia sebuah perhelatan festival musik terbesar yang menghadirkan musisi ternama Indonesia dan Internasional ini akan tersaji di kota Kemang selama 2 minggu dan tahun 2023 ini merupakan edisi ketiga terselenggaranya Now Playing Festival yang akan menyuguhkan penampilan dari 100 lebih musisi lintas genre dimana festival musik yang dikegas oleh promotor nada promo Tama ini akan berlangsung di lapangan Pusenip kota Bandung selama 6 hari dalam 2 minggu yakni pada tanggal 3, 4, 5 Maret dan dilanjutkan pada 10, 11, 12 Maret 2023 dan pada hari Jumat petang kemarin bertempat di Jurnal Rizakov Hidago Bandung sang promotor menggelar Press Compress terkait akan dilaksanakannya festival musik yang akan menjadut anime masyarakat khususnya para penonton setia Now Playing Festival dalam kesempatan tersebut Direktur nada promo Tama sekaligus festival founder Emil Mahyudin hadir dan memamparkan kepada para awak media terkait apa saja hal yang akan disuguhkan pada ajang festival musik terpanjang berskala internasional yang digelar di kota Bandung selama 6 hari dalam 2 minggu tersebut Emil pun menjelaskan jika sederet musik internasional telah dikonfirmasi akan siap menyuguhkan penampilan terbaiknya di ajang tersebut Now Playing Festival 2023 itu akan menjadi festival musik pertama di Indonesia yang akan dilaksanakan selama 2 minggu atau kita sebutnya dengan weekend 1 dan weekend 2 jadi Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu tanggal 3, 4, 5 Maret dan 10, 11, 2 Maret nah kemudian Now Playing Festival 2023 yang membuatnya beda juga akan menghadirkan begitu banyak konsep dari 100 lebih artis dan untuk pertama kalinya juga Now Playing Festival itu akan kedatangan artis internasional yang tahun ini kita akan ada 3 band dari Amerika dan 1 band dari Thailand ada Dashboard Konvensional Boys Like Girls kemudian juga ada Second Hand Sirenate dan ada Hypes tahun ini kita harapin pengunjungnya itu bisa lebih dari 90 ribu jadi kita harapkan tahun ini kita bisa mencatatkan jumlah pengunjung total selama 6 hari itu ada di 100 ribu pengunjung kurang lebih ada di 100 ribu tiket untuk selama 6 hari mau break the history ya jadi kita mau mengenalkan konsep festival musik yang dilaksanakan bukan hanya di 1 weekend tapi di 2 weekend dan goals yang lain adalah kita juga mau meningkatkan levelnya dari festival musik lokal menjadi festival musik internasional karena ini juga akan menjadi bridging ya atau step awal dari Now Playing Festival yang rencananya juga akan menjadi festival musik global karena nanti rencananya kita juga akan bawa brand Now Playing Festival ini main di festival musik luar negeri Pihak Nada Promotama selaku penyenggara menjelaskan untuk penjualan dan harga tiket Now Playing Festival 2023 kali ini dikelola oleh kanal penjualan tiket online yakni tiket pas saja.com dan untuk informasi terbaru terkait Now Playing Festival 2023 dapat diakses melalui official akun media sosial Instagram, Twitter, dan Facebook dengan mengetik at Now Playing Fest dengan tagar Now Playing Festival 2023 Terima kasih telah menonton!